Halo anak-anak kelas 1 khususnya kelas 1 Tunas Daud ya, kali ini jumpa lagi dengan Miss Kade, kita mau belajar tematik ya, sebelumnya Miss Kade mau ucapkan selamat pagi dulu, wah indah ya, gambar pelangi sama mataharinya, habis hujan ya, tapi tetap semangat ya, sekarang kita mau belajar apa ya, oh belajar untuk membandingkan bilangan, membandingkan yang seperti apa Miss, nih lihat, tadi kan kita sudah lihat gambar pelangi ya, pelangi biasa kita buat dengan apa, ayo, dengan pensil, kemudian kita warnai dengan kuas ya, mau menggunakan cat warna juga, nah disini coba lihat, kita punya dua macam kuas ya, kuas lukis yang pertama warnanya hitam ya, yang kedua ada yang warnanya putih atau agak krim ya, ada warna kayu, oke, coba dihitung yang banyak hitamnya itu, kuas lukisnya ada berapa, ada, ada, iya betul ada enam, sementara yang warna kayu atau warna krim itu ada berapa, ada tiga, ya, mana ya yang lebih banyak, yang lebih sedikit, oh kalian sudah tahu ya, oke, sekarang coba kita lihat disini, ya, oke, tadi Miss dan anak-anak sudah hitung, ya, berapa jumlah kuas yang krim dan yang hitam, ternyata yang krim itu ada tiga, sedangkan yang hitam ada enam, berarti ya, mana yang lebih sedikit, eh, eh, yang tiga itu lebih sedikit daripada yang enam, Nah, bisa juga dikatakan, tiga kurang dari enam, ya, anak-anak, paham? Oke, kalau sudah, eh, ini ya, belum, Miss, belum terlalu, oke, kita lihat lagi nih, nih, eh, 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 ya, tiga kurang dari enam, seperti itu nanti penulisannya anak-anak, Nah, tadi, ya, kuas yang warnanya krim itu hanya tiga, sementara yang warnanya hitam ada enam, yang lebih sedikit itu kan tiga, iya, kita tulis tiga lebih sedikit daripada enam, Nah, kalau dia lebih sedikit, itu boleh dikatakan tiga kurang dari enam, ya, oke, nah, berikutnya, kita lihat ya, ada apa ini ya, oh, ada, eh, eh, gambar bunga matahari, Kalau tadi sudah lukis pelangi, sekarang lukis bunga matahari, yuk, eh, indah sekali ya ciptaan Tuhan ini, Miss punya, eh, bunga matahari, gambar bunga matahari ada berapa, ayo, Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, Iya, pinter, ada sepuluh gambar bunga matahari, Ya, eh, anak-anak, Miss masih punya bunga lagi luk, Bunga apa ya, ah, siapa yang tahu, betul, itu gambar bunga mawar, Ya, sekarang coba nih, Miss Kade punya bunga mawar berapa ya, Oh, ada, berapa coba hitung sama-sama, Satu, dua, tiga, empat, lima, pinter, ada lima gambar bunga mawar disini ya, Masih ingat enggak, tadi bunga mataharinya ada berapa, Iya, betul, ada sepuluh, sedangkan gambar bunga mawarnya ada, Eh, eh, ada lima, mana yang lebih banyak anak-anak? Betul sekali, ya, bunga matahari lebih banyak daripada bunga mawar, Nah, sepuluh, itu lebih banyak daripada lima, Nah, kalau lebih banyak bisa dikatakan itu sepuluh lebih dari lima, Huh, anak-anak sudah mengerti? Sudah paham ya? Ya, hari ini, ya, kita hanya belajar bilangan yang sedikit dulu ya, Sampai sepuluh dulu, Oke, kalian dengan jari juga bisa ya, anak-anak? Oke, dengan jari kalian juga bisa, Nih, misalnya nih, lihat, jari miskada ini ada berapa? Lima, kalau yang ini ada sepuluh, sudah jelas ya, lima itu lebih sedikit dibandingkan dengan sepuluh, Berarti lima kurang dari sepuluh, Atau sepuluh lebih banyak daripada lima, Atau sepuluh lebih dari lima, Kalian paham? Oke, nah, anak-anak, Mis yakin, anak-anak yang mau belajar terus, Pasti akan bisa, Lihat saja, Ya, di jari kita misalnya ada empat, Mau kita bandingkan dengan Tiga, Mana lebih sedikit? Iya, tiga, Tiga lebih sedikit dari Empat, Atau Tiga kurang dari Empat, Bisa juga Kita bandingkan seperti ini, Empat, Lebih banyak daripada Tiga, Atau Empat, Lebih dari Tiga, Oke, Nah, ingat anak-anak, Kalau banyak, Itu lebih dari, Kalau kurang atau sedikit, Sorry, Kalau sedikit itu berarti kurang dari, Kita ulangi, Banyak, Lebih dari, Sedikit, Kurang dari, Masih ingat? Banyak, Lebih dari, Sedikit, Kurang dari, Oke, Cukup sekian, Pelajaran, Membandingkan hari ini, Miss Kadeh ucapkan, Terima kasih, Anak-anak, Ya, Tuhan memberkati, Sampai ketemu lagi, Anak-anak, Dadah, Terima kasih, Terima kasih.